Intro Heboh, Dorcega malah meminta bantuan ke Megawati untuk berobat Artis senior George Gamalama masih terbaring lemas tidak berdaya beberapa waktu lalu keluar masuk rumah sakit karena penyakit yang dideritanya Kerabat Dorce, Hetty menyatakan komedian itu mengidap komplikasi diabetes yang sudah menyebar ke berbagai organ tubuh Dorce Gamalama Menurut pengakuan Hetty yang terakhir Dorce didiagnosis mengidap dimensia Alzheimer Meski sudah pulang dari rumah sakit, nyatanya kondisi Dorce masih belum begitu membaik Sambil terbaring lemah di tempat tidur dengan tubuh yang terlihat lebih kurus, wanita yang juga berprofesi sebagai presenter itu hanya mampu terkulai lemah Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Dorce bahkan mengutarkan maksud dan tujuan yang tengah meminta bantuan pada Presiden RI ke-5 Megawati Sukarno Putri untuk membantu biaya pengobatannya Dalam video yang diunggah, Dorce mengatakan dirinya pernah menghibur Megawati ketika masih menjabat sebagai wakil Presiden dan Presiden RI Wanita 58 tahun itu kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya melalui video yang diunggah Saya minta bantuan kepada Ibu Megawati atau staffnya Bu, tolong saya Bu, terserah Ibu, bantu saya untuk berobat Bu, minta tolong ya Bu, terima kasih Ibu Megawati Kata Dorce dalam video yang diunggah di Instagram at DG underscore KCP Dikutip FIFA Selasa 18 Januari 2022 Warganet yang merasa prihatin melihat kondisi Dorce Gamalama berbondong-bondong Memention beberapa nama pabrik figur dalam komentarnya Sebut saja Presiden RI Jokowi Dodo, Lestiki Jorah, Rizki Bilar, Sandiaga Uno, Nikita Mirzani, Baem Wong, Ruben Onsu, Amanda Manupo, Arya Saloka, Atahalilintarya Ricis, Ayu Tingting, Ivan Gunawan, dan masih banyak lagi disebutkan warganet dalam komentarnya Mereka berharap para pabrik figur yang disebutkan tersebut dapat membantu Dorce Gamalama agar cepat mendapatkan perawatan yang dibutuhkan Wasiat Dorce Gamalama minta orang yang mandikan jenazahnya tidak mendebatkan jenis kelamenya Dorce Gamalama baru-baru ini dilarikan ke ICU karena tidak sadarkan diri Kerapat dekat Heti Sunjaya mengungkapkan kondisi Dorce Gamalama saat pertama kali dibawa ke rumah sakit Heti menyebut kondisi bunda Dorce mulanya sangat mengkhawatirkan Saat melihat awal kondisinya sangat memprihatinkan sekali Karena gimana ya? Nggak tega juga sih liatnya Kata Heti Sabtu 9 Oktober dilansir dari gridstar.id Kalau sampai sekarang ini masih dalam observasi dokter ya Masih diistirahatkan Karena sebelumnya ada gelisah, berontak gitu kan Kayak ada yang dirasain Tutur Heti Menurut Heti kondisi penyanyi berusia 58 tahun itu sudah membaik Sudah membaik tetapi yaitu tadi jangan sampai ada simpang siur berita Dorce Koma, Dorce Kritis Cuma beliau itu diberi obat penenang supaya beliau istirahat lebih baik imbunya Diketahui bunda Dorce telah mendapatkan penanganan cepat dari tim dokter Sejak dirinya dilarikan ke rumah sakit pada Kamis 7 Oktober 2021 Tapi tindakan dokter itu cepat sekali Langsung ada tindakan CT Scan Kenapa bunda itu gelisah dan bunda itu seperti orang tidak sadar Tidak ada respon untuk orang sekitar Makanya dokter langsung melakukan CT Scan dan dirujuk ke ICU sampai malam tadi Ungkapnya Namun Heti belum mendapatkan informasi terkait riwayat apa yang diindap Bunda Dorce sapaan akrabnya itu belum sampai saat ini belum ada hasil observasi tutupnya Di lain sisi Dorce Koma Lama rupanya yang sudah mempersiapkan hari kematiannya Dia telah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk persiapan kematian Agar tidak merepotkan orang sekitarnya Bahkan Dorce Koma Lama juga mempersiapkan wasiat kematian Melalui acara Good Friend In News TV Dorce Koma Lama pernah membongkar hal tersebut Aku tidak mau merepotkan orang karena menyiapkan sendiri itu lebih baik Karena keinginan sendiri kita masih bisa belikan Tapi kalau misalnya sudah mati siapa yang mau beli Paling beli kain kawan doang sama tikar kata dia Dorce Koma Lama juga meyakini Orang-orang di sekitarnya akan peduli mengurus dan memandikan jenazahnya Oleh karenanya terkait jenis kelaminya Dorce berharap tidak ada perdebatan Tapi kalau kita punya wasiat ini begini Di sini ini kuburan kue Jadi nanti orang kalau nanya yang mandiin Dorce siapa tuh Laki atau perempuan Gak usah bingung-bingung ujarnya Dorce Koma Lama tidak mempersoalkan cara orang akan memandikan jenazahnya kelak Secara perempuan atau laki-laki akan terlihat pada jenis kelaminya Jadi nanti kalau gue meninggal gak mungkin orang diam Pasti adalah yang mandiin sesuai dengan jenis kelamin aku Kalau perempuan ya perempuan loh tuturnya Dorce Koma Lama mengaku dirinya tidak ingin memiliki umur panjang Jika tidak memberi manfaat untuk orang sekitarnya Aku umurnya panjang boleh Tapi bermanfaat Aku selalu doanya begitu Ya Allah kalau memang umurku panjang Aku bermanfaat Tapi kalau aku tidak bermanfaat Pendikin saja Artinya ngapain aku hidup kalau gak bermanfaat untuk orang lain? Adapun saat ini Dorce Koma Lama sudah boleh keluar dari ruang intensive care unit Dan akan dipindahkan ke kamar kerawat inap Masih dirawat tapi rencananya Dari ICU mau dipindahkan kerawat inapnya Ukap Heti Minggu 10 Oktober dikutip dari grid.id Hari ini masih di ICU Tapi mungkin kalau gak malam ini atau besok Sambungnya Dorce Koma Lama sudah dapat berkomunikasi Dorce Koma Lama Dorce Koma Lama dirawat di ICU tidak sadarkan diri Kabar kurang mengenakan datang dari presen terkenamaan Dorce Koma Lama Dorce Koma Lama dikabarkan tengah dirawat di ICU di sumur rumah sakit di kawasan Bekasi, Jawa Barat Kabar mengenai Dorce Koma Lama Yang tengah dirawat di ICU itu dikabarkan oleh keponakan Dorce Mimi melalui WhatsApp story Dorce Koma Lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat mama, teman dan kerabat mohon izin Saya Mimi, kemonokannya Bunda Dorce Saya memohon keikhlasan hati um dan tanta semua Untuk mendoakan orang tua kami Yang saat ini sedang berada di ICU Bunyi pesan tersebut Yang beredar di kalangan wartawan Jumat 8 Oktober 2021 Dari keterangan itu pula diketahui bahwa Dorce Koma Lama Yang saat ini dirawat di ICU dalam keadaan tidak sadarkan diri Mimi, mewakili Dorce pun meminta maaf kepada para rekan, sahabat dan kerabat Jika selama ini Dorce Koma Lama memiliki kesalahan Orang tua kami yang saat ini sedang berada di ICU Dalam keadaan tidak sadarkan diri Jika ada kesalahan, baik yang disengaja Maupun tidak, mohon tolong dimaafkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tulis pesan tersebut Hingga saat ini, belum diketahui penyebab pasti Dorce Koma Lama tidak sadarkan diri Terima kasih